Halo semua, balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau review PRS SE Silver Sky. Kan ada yang request di kolom komentar review PRS Silver Sky dong bang, alright? Padahal gitar ini udah pernah gua review, tapi gua review ulang. Demi lu nih, anjay. Oke, jadi buat yang mau komen-komen aja review apa lagi nanti kita, atau bahas apa lagi, atau tanya-tanya seputar gitar, silahkan komen aja di bawah ini. Oke, ini PRS SE Silver Sky John Mayer. Jadi PRS SE ini adalah made in Indonesia. Oke, di tangan gua ada warna jagoannya PRS nih. Ini bluestone ya, warnanya cantik. Bisa dilihat, gokil ya. Oke, kita coba review. Kita bahas dia pake bodi poplar, dan dengan maple neck, maple neck, crosswood fingerboard, dengan bird in line. Ini yang bikin mewah dari PRS adalah bird in line-nya ini sih yang... gokil, gokil sekali ya. Basically, dia strut banget, cuma menurut gua, dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan oleh John Mayer. Karena ini adalah artis serisnya John Mayer, jadi dia buat dengan versinya dia sendiri. Oke, yang bedain ini sama strut pada umumnya itu adalah... dia knopnya beda, men. Knop dia beda sama strut-strut pada umumnya, di knopnya, di switch-nya juga, kepala switch-nya beda, walaupun dengan konfigurasi yang... ya strut banget gitu, tapi dia bikin banyak perbedaan. Untuk bagian bridge-nya, dia pake yang namanya handle yang ditancap gitu, jadi nggak dipake baut atau ulil-ulil gitu sih. Handlenya lebih gampang, cuma, biasa kalau handle-handle yang seperti ini, pake saddle yang kekinian, tapi John Mayer pake saddle yang vintage. Anjay. Agak kocak, untuk tuning mesinnya dia pake model vintage gini, atau model kluson ya, tiga-tiga ya. Di ujung tuning mesinnya ini, pake kayak plastik-plastik gitu, jadi bikin kesan vintage. Vintage-nya masih ada gitu di gitar ini, gokil banget. Dan yang menariknya itu adalah radiusnya, radius itu kadar kecekungan dari fingerboard ya, kalau yang di PRS US-nya, PRS Silver Sky US-nya itu dia pake radius 725, tapi di SE-nya dia pake 8,5. jadi 8,5 cenderung lebih sedikit nyaman dimainin ya. Soalnya nggak terlalu cembung ya dia, atau cekung ya. Kalau 725 kan agak cekung, jadi ada beberapa orang yang kurang nyaman mainin, tapi ada beberapa emang yang suka. Tapi kebanyakan, karena standarnya radius itu 9,5 atau 12, jadi semakin flat, semakin memudahkan kita untuk kebut-kebutan lah. Simpelnya kayak gitu. Yuk, kita langsung review aja. Di video kali ini, gue direct langsung dengan Valetone GP200. Jadi gue langsung direct, gue nggak pake M apa-apa. Oke, jadi Valetone GP200 yang gue pake ini adalah preset yang gue buat. Jadi buat temen-temen yang mau beli GP200, bisa free preset ini. Alright, kita cobain clean-nya. Dipick up next. Sound-sound khas John Mayer ini banget sih. Oke, jadi saat lo beli ini, senar yang dipake adalah senar 010 ya, atau 010 ya. PRS 010. Langsung ready to play sih, men. Memukau. Ini neck and middle. Jagoan, strut banget ini. Oke, ini middlenya. Ini middle and bridge. Terima kasih telah menonton! Oke, ini di bridge-nya Karakter sound-nya dia agak lebih fat ya Jadi menarik sih pickup-nya, gue suka sih Sound-nya, karakternya Menarik, menarik juga, menarik sekali Jadi gitar ini biar lebih maksimal lagi Karena ini brand new Lebih maksimal lagi emang harus disetting dengan baik Jadi gitar apapun, kalau settingannya kurang begitu asoy Enggak akan berasa maksimalnya gitar nih Jadinya Bangbong Musik menawarkan Untuk memberikan yang maksimal Untuk gitar-gitar yang lo beli disini Jadi gitar-gitar yang lo beli disini Udah pasti kita setup secara nyaman Oke, makanya Enggak ada ruginya lo beli di Bangbong Musik Bekasi Karena gitar yang lo beli Udah setup dan siap pake, men All right Kali ini gue mau kasih sound drive-nya ya Gue masih pake Valetone GP200 Kita mulai dari next Wow, clean-nya enak Drive-nya juga Kokil Kita turunin volume-nya Nah ini kelebihan pedal digital zaman sekarang ya Gue pake Valetone GP200 Dia punya dynamic yang cukup baik bro Jadi saat kita turunin volume-nya gini Masih kita bisa ngerasain dynamic-dynamic Kalau gitar enak ketemu sound yang enak Perfect Udah lo main gitar sambil merek pasti Apalagi ditambah settingan yang nyaman Dan preset yang oke Wow Udah Pecah udah Oke, ini neck and middle Jadi kalau muka gue jelek Atau meremelek Aduh Ya mau gimana Kita main pake rasa ya Kalau ketemu yang enak Ya seperti itulah kodratnya Komuk Muka gue ya begitu Kalau ketemu gear Dan gitar yang sedap ya Jadi dimaklumi Harap dimaklumi Oke ini neck and middle Kodratnya Jadi sound vintage-nya berasa ya, gila, gila. Padahal ini gitar baru, bro, tapi sound-nya itu cukup menggairahkan ini middlenya. PEMBICARA 1 Oke, ini middlenya dan bridge. PEMBICARA 1 Dan juga dynamic-nya enak ya, ini ya, gitar ya. Volume-nya enak, bro. Jadi harganya Rp10.900.000 untuk PRS Silver Sky ini. Cukup menarik untuk lo miliki ini, bro. Serius. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton! 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 Bye! 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 Bye!